Yi Hanfei berdiri dengan bangga di depan kelompok itu. Cao Kang Cheng mengikuti di samping Yi Hanfei seperti bayangan dengan senyum menyanjung di wajahnya. Jiang Qisheng, beraninya kau menculik suster Junior Yao dari Sekte Yin yang milikku. Cao Kang Cheng menatap Jiang Qisheng yang berwajah muram di depannya dan berteriak. Jiang Qisheng mengerutkan kening. Dia tidak melihat ke arah Cao Kang Cheng, tetapi ke arah Yi Hanfei. Dia tahu bahwa Yi Hanfei berhak berbicara di kelompok ini. Terlebih lagi, Yi Hanfei adalah yang terkuat di antara mereka. Jika mereka berhadapan langsung, kekuatan Yi Hanfei sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tim mereka. Jiang Qisheng, beraninya kau mengabaikan kami. Cao Kang Cheng sangat marah dan melangkah maju. Baru pada saat itulah Jiang Qisheng mengarahkan pandangannya pada Cao Kang Cheng, dan dia berkata dengan dingin, Cao Kang Cheng, kau dan aku sama-sama berada di tahap Dewa Penciptaan. Jika kau tidak ingin aku memandang rendah dirimu, maka pergilah dan lawan aku. Cao Kang Cheng tiba-tiba berhenti dan tidak mengatakan apapun lagi. Tingkat kultivasinya memang sama dengan Jiang Qisheng, tetapi Jiang Qisheng mengandalkan bakatnya sendiri untuk berkultivasi hingga ke tingkat ini. Di sisi lain, Cao Kang Cheng telah menggunakan sejumlah besar pil dan sumber daya untuk mencapai level ini. Meskipun dia sudah menjadi penguasa genesis tahap pertama dari langkah ketiga, dia belum memahami dao dari langkah ketiga. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Cao Kang Cheng jauh lebih lemah daripada penguasa genesis biasa. Dia hanya bisa menggertak kultivator dao validation tingkat kedua dan tahap pertama. Oleh karena itu, jika dia diminta untuk melawan Jiang Qisheng secara langsung, dia pasti tidak akan berani melakukannya dan akan langsung meringkuk ketakutan. Jiang Qisheng mengabaikan keheningan Cao Kang Cheng dan menatap Yi Han Fei. Yi Han Fei perlahan melangkah maju dan menepuk Cao Kang Cheng agar dia mundur. Dia menatap Jiang Qisheng dengan arogan dan berkata, Jiang Qisheng, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu telah melewati batasku dengan mengambil seorang murid Sekte Yin dan yang tanpa izin. Namun, mengingat kuil pengejaran matahari milikmu dan Sekte Ilahi Yin dan yang milikku sama-sama merupakan istana dao, aku akan memberikan wajah kepada ketua sektemu. Serahkan cincin rohmu dan aku akan segera melepaskanmu. Yi Han Fei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, suaranya penuh dengan kesombongan. Ekspresi Jiang Qisheng sedikit berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Yi Han Fei begitu gigih terhadap tim mereka. Ternyata dia menginginkan cincin roh dan sumber daya mereka. Dia tahu betul bahwa di dunia yang aneh ini, semua sumber daya kultivasi yang dimilikinya lebih penting daripada hidupnya. Tanpa sumber daya ini, dia mungkin tidak dapat bertahan lama di dunia ini. Yao Xiang Jun melangkah maju pada saat ini, dan dia menatap Yi Han Fei dan berkata, Kakak Senior Yi, aku akan pergi bersamamu, tetapi kamu tidak boleh mempersulit kakak Jiang dan yang lainnya. Yi Han Fei tidak peduli dengan kata-kata Yao Xiang Jun dan berkata dengan enteng, Adik Yao, kemarilah. Jiang Qisheng ini sangat berani. Jika aku tidak memberinya pelajaran, aku khawatir dia tidak akan menganggap serius sektein yang kita miliki. Anda. Mata indah Yao Xiang Jun menyipit saat kemarahan muncul di wajahnya. Dia akhirnya mengerti bahwa pernyataan Yi Han Fei bahwa dia telah diculik oleh Jiang Qisheng dan yang lainnya kemungkinan besar hanya alasan. Pada akhirnya, tujuan sebenarnya Yi Han Fei adalah sumber daya pada Jiang Qisheng dan yang lainnya. Adik Yao, jangan terlalu pelin-pelan. Cepatlah ke sini. Yi Han Fei tidak sabar saat melihat Yao Xiang Jun berdiri di sana dengan bodoh. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Yao Xiang Jun. Yao Xiang Jun tersadar dan memukul tangan Yi Han Fei dengan telapak tangannya yang seperti batu giok. Dia mengerang pelan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Untungnya, Jiang Qisheng ada di belakangnya dan mendukungnya. Kalau tidak, Yao Xiang Jun pasti akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan kali ini. Adik Yao, apakah kamu akan melanggar perintahku lagi? Saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda benar-benar murid sektein yang ilahi kami? Kamu sudah berpihak pada orang luar berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Yi Han Fei, memiliki temperamen yang baik? Wajah Yi Han Fei menjadi gelap saat dia melotot ke arah Yao Xiang Jun yang sedang ditopang oleh Jiang Qisheng. Jiang Qisheng sangat marah dan berkata, Yi Han Fei, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Adik Yao adalah adik perempuanmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Yi Han Fei sama sekali tidak peduli dan berkata, Aku hanya butuh adik perempuan yang mau mendengarkanku. Sedangkan adik perempuan yang tidak mau mendengarkanku, mereka seperti orang asing bagiku. Apakah menurutmu aku akan menunjukkan belas kasihan kepada orang asing? Pada titik ini, Yi Han Fei menjadi semakin tidak sabar dan berkata dengan dingin, Jiang Qisheng, aku sudah sangat sopan padamu. Sekarang serahkan cincin rohmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerangmu. Kakak senior Jiang, mari kita bertarung dengan mereka. Jika kita menyerahkan cincin roh kita, bukankah kita akan menunggu kematian? Daripada menunggu kematian, lebih baik kita bertarung sampai mati, seorang kultifator laki-laki di samping Jiang Qisheng berkata dengan marah. Anggota tim Jiang Qisheng yang lain juga geram. Yi Han Fei benar-benar keterlaluan. Meminta mereka untuk menyerahkan cincin roh mereka sama saja dengan memotong jalan mundur mereka sendiri. Jiang Qisheng mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat agar timnya diam. Kemudian, dia menatap Yi Han Fei. Yi Han Fei tersenyum dan menatap Jiang Qisheng. Dia berkata dengan acu tak acu, Jiang Qisheng, kamu harus tahu perbedaan antara timmu dan timku. Belum lagi kekuatan tim, kekuatanmu saja jauh dariku. Apa yang kamu miliki untuk melawan kami? Pada titik ini, tatapan Yi Han Fei tiba-tiba berubah dingin. Ia berkata, jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh menyerahkan cincin rohku untuk menghindari bencana yang fatal alih-alih mendorong anggota timku untuk mati. Yi Han Fei, kami memang lebih lemah darimu, tapi aku khawatir tidak akan semudah itu bagimu untuk mengalahkan kami. Jiang Qisheng mendengus dingin dan mencubit kekosongan dengan tangan kanannya untuk mengeluarkan pedang panjang. Namun, kilau pada permukaan pedang panjang itu redup. Pedang itu jelas telah kehilangan keilahian yang seharusnya dimiliki oleh artefak dewa. Bagaimanapun, artefak dewa hampir tidak berbeda dengan benda-benda biasa di dunia ini. Tatapan mata Yi Han Fei berubah dingin. Dia berkata, Sepertinya kau benar-benar berniat untuk melawan kami. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Kang Qisheng, bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Setelah berkata demikian, Aura Yi Han Fei tiba-tiba meletus, dan dia terbang ke arah Jiang Qisheng bagaikan seekor naga yang marah. Jiang Qisheng tidak takut, dia melangkah di biduk, dan pedang panjang di tangannya menyapu seperti air mengalir. Bang bang bang. Dalam sekejap, Yi Han Fei dan Jiang Qisheng terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya adalah ahli tahap genesis, jadi akibat dari pertempuran mereka sangat mengerikan. Namun, keduanya tahu bahwa dunia ini tidak dapat mengisi kembali energi surgawi mereka, jadi mereka tidak menggunakan teknik berskala besar yang menghabiskan banyak energi selama pertempuran. Meski begitu, Jiang Qisheng segera jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, kultivasinya hanya pada tahap awal genesis stage, sementara Yi Han Fei sudah berada pada tahap akhir genesis stage. Kesenjangan antara keduanya tidaklah kecil. 2972 Jiang Qisheng, jarak di antara kita terlalu besar. Apakah kamu masih ingin terus bertarung? Yi Han Fei dengan santai menghancurkan pedang ki milik Jiang Qisheng dan melangkah santai ke arah Jiang Qisheng. Telapak tangan kanannya melesat seperti kilat dan mendarat dengan keras di dada Jiang Qisheng. Ledakan. Jiang Qisheng memuntahkan setegup darah dengan keras dan terlempar kembali. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat saat ia jatuh dengan keras ke tanah. Yi Han Fei perlahan mendarat di depan Jiang Qisheng dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menghentakkan Jiang Qisheng kembali ke tanah. Saat Jiang Qisheng ditangkap hidup-hidup, pertempuran di pihak lain juga telah berakhir. Di antara tim Jiang Qisheng, hanya Jiang Qisheng yang merupakan ahli Dao Wuhun tingkat ketiga. Sisanya adalah ahli Dao Wuhun tingkat kedua seperti penguasa teori mendalam dan penguasa abadi. Meskipun kultivasi Cao Kang Cheng secara paksa ditumpuk dengan obat-obatan, setidaknya ia telah melangkah ke ambang pembenaran Dao langkah ketiga. Meskipun dia tidak sekuat penguasa genesis biasa di tahap awal, dia lebih dari cukup untuk menghadapi para kultivator pembenaran Dao tahap kedua. Anggota tim Jiang Qisheng pada dasarnya ditekan, sementara Cao Kang Cheng berpindah-pindah di antara tim seperti mesin pembunuh. Setiap kali dia berpindah-pindah di antara tim, dia mengambil nyawa. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengambil cincin roh para kultivator yang terbunuh. Jiang Qisheng mendonga dengan susah payah dan melihat rekan-rekannya terbunuh dari sudut matanya. Dia meraung, amarahnya mengalahkan akal sehatnya. Ledakan. Tubuh Jiang Qisheng tiba-tiba meledak dengan energi yang mengerikan dan menyerbu kaki kanan Yi Han Fei. Yi Han Fei jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kaki kanannya terasa sakit dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tubuh Jiang Qisheng memancarkan cahaya mengerikan seperti terik matahari. Dia langsung menghilang dan melesat di depan Cao Kang Cheng. Pada saat ini, Cao Kang Cheng baru saja membunuh murid terdekat dari kuil pengejar matahari. Tepat saat dia hendak beralih ke murid berikutnya, dia merasakan hembusan angin bersiul di depannya. Kemudian, dia melihat Jiang Qisheng bergegas seperti matahari yang menyala-nyala. Gelombang panas yang menyengat melanda, membawa ketakutan akan kematian yang tak berkesudahan bagi Cao Kang Cheng. Dia meraung dan terus mundur. Namun, Jiang Qisheng begitu cepat sehingga dia berhasil menyusul Cao Kang Cheng dalam sekejap mata. Jiang Qisheng mengepalkan tangannya di udara, dan dua pedang emas yang bersinar lebih terang dari matahari muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia menebas tangan Cao Kang Cheng. Cao Kang Cheng panik dan buru-buru melambaikan semua perlengkapan pertahanan di tubuhnya. Sayangnya, pertahanannya tidak ada bedanya dengan tahu. Begitu dia mengeluarkannya, benda itu langsung hancur berkeping-keping oleh pedang emas dua tangan Jiang Qisheng. Tidak, ampuni nyawaku. Setelah menghancurkan seluruh pertahanan Cao Kang Cheng, Jiang Qisheng tiba-tiba berdiri dengan pedang emas di tangan kanannya dan menebas dari atas dahi Cao Kang Cheng. Jelas, Jiang Qisheng tidak berniat meyakinkan Cao Kang Cheng untuk memohon belas kasihan. Poci, Cao Kang Cheng menjerit mengerikan saat seluruh tubuhnya hancur menjadi dua bagian. Bahkan jiwanya pun tercerai berai, dan dia telah musnah sepenuhnya. Ekspresi Ihan Fei berubah jelek saat melihat Jiang Qisheng membunuh Cao Kang Cheng dengan mudah. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Jiang Qisheng. Aku benar-benar tidak menyangka kau berani membakar darahmu di tempat seperti ini. Kau benar-benar mencari kematian. Aku khawatir kau tidak punya banyak kekuatan lagi setelah membunuh Cao Kang Cheng. Awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi sayangnya, kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Pergilah ke neraka. Tatapan mata Ihan Fei dingin saat dia melemparkan kipas lipat di tangannya ke udara. Tiba-tiba, kipas lipat itu berubah menjadi bayangan kipas yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Jiang Qisheng. Wajah Jiang Qisheng sangat pucat saat ini, dan pedang emas di tangannya agak redup. Dia memang baru saja membakar esensi darahnya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Sayangnya, tidak ada kekuatan hukum surgawi di dunia ini, jadi waktu yang dihabiskannya untuk membakar esensi darahnya terlalu singkat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya saat ini. Bang, bang, bang. Jiang Qisheng nyaris tak bisa mengendalikan diri dan melambaikan tangannya. Cahaya kemasan menyala di sekujur tubuhnya saat ia menahan serangan bayangan kipas Ihan Fei. Namun, bayangan kipas di sekitarnya tampak tidak ada habisnya dan terus-menerus membombardir Jiang Qisheng, membuatnya kelelahan. Poci. Gerakan Jiang Qisheng mulai melambat. Tiba-tiba, beberapa bayangan kipas menerobos pertahanannya dan meninggalkan luka besar di tulang belikatnya. Darah mengalir turun seperti air terjun. Selanjutnya, semakin banyak luka muncul di tubuh Jiang Qisheng, dan gerakannya menjadi semakin lambat. Ihan Fei melayang tidak jauh, diam-diam memperhatikan Jiang Qisheng bertarung seperti binatang buas yang terpojok dengan senyum kejam di wajahnya. Kakak senior Yi, kita sudah membunuh semua orang di kuil mengejar matahari. Bagaimana dengan kakak muda Yao? Seorang murid sekteyin yang datang menemui Ihan Fei dan bertanya dengan hormat. Ihan Fei menyilangkan tangannya dan melirik Yao Xiangjun, yang berada dalam kondisi agak menyedihkan, tidak jauh dari situ. Dia berkata dengan acu tak acu, Adik Yao, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah dan bunuh Jiang Qisheng untukku, dan tim kami akan menerimamu lagi. Pada titik ini, Ihan Fei mencubit kekosongan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, bayangan kipas di sekitar Jiang Qisheng menjadi jauh lebih ganas dan muncul di sekitar anggota tubuh Jiang Qisheng. Tiba-tiba, kabut darah yang mengerikan keluar dari anggota tubuh Jiang Qisheng. Jiang Qisheng mengerang dan berlutut di tanah dengan kedua tangannya menopang tubuhnya. Seluruh tubuhnya berkedut. Aku sudah memotong urat tangan dan kakinya. Sekarang pergilah dan bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Sudut mulut Ihan Fei dipenuhi senyum dingin saat dia menatap lurus ke arah Yao Xiangjun. Pada saat ini, Yao Xiangjun telah dilepaskan dan jatuh ke tanah. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya yang indah, tetapi segera digantikan oleh tekat. Adik Yao, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan kepada Anda. Meskipun kau adalah junior sisterku, kau telah melanggar perintahku berkali-kali. Aku tidak keberatan menodai tanganku dengan darah sesama murid. Suara Ihan Fei sangat dingin. Tubuh Yao Xiangjun yang halus bergetar dan dia menatap Ihan Fei dengan tidak percaya. Kakak senior Yi, kau ingin membunuhku. Haha, jangan terlalu terkejut. Selama kamu mendengarkanku, aku tidak akan melakukan apapun padamu, kata Ihan Fei acuh-ta'acuh. Para kultifator sekte Yin yang lainnya menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka kurang lebih mengetahui karakter Ihan Fei, sehingga mereka tidak pernah tidak mematuhi Ihan Fei di sekte atau tim karena mereka tahu itu tidak bijaksana. Adik Yao, sebaiknya kau dengarkan kakak senior Yi. Bagaimanapun, kita adalah sesama murid. Kau benar-benar akan membuat kakak senior Yi marah jika kau begitu memberontak. Seseorang dalam tim memberi saran. Ihan Fei berdiri di sana dengan diam dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Yao Xiangjun dengan tenang. Yao Xiangjun tersenyum sedih dan berkata, Kakak senior Yi, meskipun aku murid sekte Yin yang divine dan kakak mudamu, aku tetaplah aku. Aku tidak butuh siapapun untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan dan apa yang harus kulakukan. 2973 Bagus, bagus, kamu bagus. Sepertinya kamu masih belum menyadarinya. Aku tidak butuh adik perempuan sepertimu. Yi Han Fei tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan di matanya. Tak lama kemudian, dia perlahan berjalan menuju Yao Xiangjun. Aura kuatnya menekan Yao Xiangjun, membuatnya sulit untuk bergerak. Tubuh Yao Xiangjun yang halus bergetar, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia dengan keras kepala menatap Yi Han Fei yang berjalan perlahan. Yi Han Fei berjalan di depan Yao Xiangjun dan menatap kecantikan yang keras kepala di hadapannya. Dia mengangkat dagu Yao Xiangjun yang cantik dengan tangan kanannya dan membelainya dengan lembut. Mata indah Yao Xiangjun dipenuhi dengan rasa jijik. Dia ingin menjauh, tetapi sayangnya, dia sepenuhnya ditekan oleh Aura Yi Han Fei dan tidak bisa bergerak sama sekali. Adik perempuan Yao, kamu sangat cantik. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Sayangnya, kamulah yang menantang batas kemampuanku berkali-kali. Sekarang kamu telah membuatku marah, tidak ada cara lain. Jangan salahkan aku. Canda Yi Han Fei. Bah. Yao Xiangjun meludah dan mengeluarkan sisa energi di tubuhnya. Dia memalingkan mukanya dan tidak ingin melihat wajah Yi Han Fei. Mata Yi Han Fei dipenuhi amarah. Dia menamparkan Yao Xiangjun dan menjatuhkannya ke tanah. Dia berkata dengan acu tak acu, aku bilang kamu akan menyesal mengikuti Long Wen ke pintu kegelapan. Sekarang Long Wen tidak ada di sisimu, aku khawatir dia sudah mati atau lari ketakutan. Dasar pengecut, kalau waktu bisa diputar balik, aku penasaran apakah kau masih akan mengikuti pengecut itu. Yi Han Fei mencibir. Mata Yao Xiangjun yang indah tampak tenang saat dia berkata, sejujurnya, Yi Han Fei, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut kakak senior Long. Menurutku, kamu mungkin tidak lebih kuat dari kakak senior Long. Berbicara sampai di sini, Yao Xiangjun mendesah dalam hati. Ia teringat bagaimana Long Wen menyerbu semut hitam untuk menyelamatkan mereka dan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian, ia bahkan membiarkan mereka pergi terlebih dahulu sementara ia menghadapi semut hitam sendirian. Adapun Yi Han Fei, selain menindas sesama murid dan yang lemah, dia benar-benar tidak memiliki kelebihan lain. Dia jauh dari sebanding dengan Long Wen. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak senior Long sekarang. Kuharap dia baik-baik saja. Memikirkan Long Wen, mata indah Yao Xiangjun menjadi linglung. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya akan jatuh cinta pada Zhu Wen selama sisa hidupnya dan tidak akan memikirkan pria lain. Namun, dia juga tahu bahwa Zhu Wen sudah memiliki seseorang yang dicintainya, dan cintanya hanya akan berakhir dengan kegagalan. Namun sekarang, dia menemukan bahwa dia memiliki keinginan yang lebih kuat untuk Long Wen. Mungkinkah saya mulai menyukai teks naga? Yi Han Fei memperhatikan bahwa ketika Yao Xiangjun menyebutkan rune naga, matanya yang indah memperlihatkan ekspresi bingung. Dia tahu bahwa Yao Xiangjun sedang memikirkan rune naga. Api kecemburuan membara di hatinya. Dia adalah jenius nomor satu dari sekte yin dan yang divine dan berada di peringkat ketiga dalam daftar kontribusi langit berbintang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan Zhu Wen? Mengapa Yao Xiangjun begitu terobsesi dengan Long Wen? Kalau begitu pergilah ke neraka. Yi Han Fei sangat marah. Dia mengangkat kipas di tangannya dan mengayunkannya ke kepala Yao Xiangjun. Dia ingin membunuhnya sepenuhnya. Namun, serangannya dengan cepat diblokir oleh hembusan angin yang mengerikan. Kemudian, kekuatan besar menyebar, menyebabkan Yi Han Fei mengerang dan mundur berulang kali. Saat Yi Han Fei mundur, sesosok tubuh tinggi dan tegap melompat ke lapangan. Tangan kanan sosok itu mengepal dan meninju Yi Han Fei dengan keras. Yi Han Fei kembali sadar. Begitu pula, dia tidak takut. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menunjuk satu jari. Kekuatan spiral meledak. Ledakan. Sayangnya, jari Yi Han Fei langsung hancur. Yi Han Fei terpaksa mundur lagi. Baru setelah dia mundur beberapa ratus langkah, dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah asli sosok itu. Itu adalah seorang pria muda dengan dua bekas luka di wajahnya. Matanya seperti kilat saat dia menatap Yi Han Fei dengan dingin. Wen panjang. Yao Xiang Jun menatap sosok tinggi dan tegap di depannya dan tiba-tiba merasakan sebagian hatinya melunak. Air mata mengalir di pipinya tanpa sadar. Urat-urat di tangan dan kaki Jiang Qisheng telah terpotong. Satu-satunya yang bisa digerakannya saat ini adalah kepalanya. Dia mendongak dengan susah payah dan menatap Zua Wen sambil tersenyum. Kakak Long, akhirnya kau di sini juga. Zua Wen perlahan melangkah ke arah Jiang Qisheng. Beberapa murid sekte Dewa Yin dan Yang yang mengelilingi Jiang Qisheng gemetar ketakutan. Mereka melihat Zua Wen berjalan mendekat tetapi tidak berani bergerak. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa mengerikannya kekuatan Long Wen. Bahkan tetua emda dari klan putri Duyung telah dipukuli olehnya. Jika mereka maju, mereka akan mencari masalah. Zua Wen tidak memperhatikan para kultifator sekte Yin Yang. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Jiang Qisheng dan memeriksa kondisinya. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Yao Xiangjun tidak lagi tertekan oleh Aorai Hanfei dan secara alami mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia mengikuti Zua Wen ke sisi Jiang Qisheng. Adik Yao, berikan pil ajaib ini pada saudara Jiang. Jaga dia baik-baik. Zua Wen menyerahkan pil Dewa Emas kepada Yao Xiangjun. Ekspresi Yao Xiangjun berubah saat melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Ini adalah pil Dewa Pelindung Pikiran Primordial. Yi Hanfei yang awalnya marah, tercengang ketika mendengar bahwa itu adalah pil ilahi pelindung pikiran primordial. Dia tahu tentang pil ilahi pelindung pikiran primordial. Itu adalah pil ilahi penyembuhan terbaik. Itu adalah pil ilahi genesis dan sangat berharga. Bahkan Yi Hanfei tidak memiliki banyak pil ajaib seperti itu. Dia hanya akan menggunakannya saat dia dalam bahaya. Namun, Long Wen dengan santai mengeluarkannya dan memberikannya kepada Jiang Qisheng. Ini terlalu berlebihan. Zua Wen tidak peduli, dia adalah seorang master abadi dari aliansi abadi Pil Arai. Ketika dia menjadi seorang master abadi, Ji Wuming telah memberinya banyak pil ilahi genesis. Pil ilahi pelindungan pikiran primordial ini tidak layak disebutkan kepadanya. Long Wen, apakah kamu punya banyak pil pelindung pikiran primordial ini? Yi Hanfei mengjelat bibirnya dan tiba-tiba bertanya. Zua Wen berdiri dan menatap Yi Hanfei dengan tata pandingin. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku memang punya banyak. Mengapa? Apa kamu menginginkan mereka? Yi Hanfei tersenyum bangga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu memiliki barang-barang bagus seperti itu, serahkan semua pil pelindung pikiran primordial milikmu kepadaku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu dan membiarkanmu pergi sendiri. Zua Wen memiliki pandangan aneh di matanya. Apakah ada yang salah dengan otak Yi Hanfei? Bahkan pada saat ini, dia masih bersikap tangguh. Mungkinkah orang ini begitu yakin bahwa dia, Zua Wen, lebih rendah darinya? Mengapa aku harus menyerahkan semua pil ilahi pelindung pikiran primordial kepadamu? Katakan padaku, menurutmu siapa dirimu? Zua Wen berdiri di tempat dan bertanya. Yi Hanfei terkejut. Tak lama kemudian, matanya menyipit. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia mencibir, dasar orang yang sombong. Apa menurutmu setelah mengalahkan adik junior Chow Kang Cheng dan Emda yang menekan kultifasinya? Kau tak terkalahkan dan bahkan tidak menganggapku ada di matamu. Maafkan aku. Kau salah. Aku tidak pernah menganggapmu serius. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Kamu sedang mencari kematian. 2974. Gemuruh. Yi Hanfei sangat kuat. Lompatan ini saja sudah membuat udara meledak, memperlihatkan kekuatan dewa penciptaan tahap akhir. Zua Wen menyipitkan matanya, merasa sedikit tertekan. Aura yang ditunjukkan Yi Hanfei tidak kalah sedikitpun dengan Sauron, yang telah dibunuhnya. Jika mereka benar-benar bertarung, Yi Hanfei belum tentu lebih lemah dari Sauron. Wah. Saat Zua Wen sedang merenung, Yi Hanfei sudah tiba di depan Zua Wen. Tangan kanannya menunjuk ke arah Zua Wen dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya yang bagaikan pisau paling tajam di dunia menyapu meridian dan titik vital Zua Wen. Zua Wen dengan tenang menggenggam kedua telapak tangannya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus pandang. Saat energi mengerikan itu melewatinya, energi itu diimbangi oleh cahaya yang berkilau dan tembus pandang yang dipancarkan oleh tubuhnya. Yi Hanfei sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka tubuh Long Wen begitu kuat, meskipun kultifasinya tidak tinggi. Dia benar-benar menerima serangannya secara langsung tanpa mengalami kerusakan apapun. Namun, Yi Hanfei tidak patah semangat karena hal ini. Serangan sebelumnya hanyalah pendahuluan, dan itu bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatannya. Meskipun dia terkejut bahwa Zua Wen mampu menahan serangan seperti itu dengan tubuhnya, dia tidak merasa itu terlalu sulit dipercaya. Yi Hanfei menghentakkan kakinya berulang kali di udara. Setiap kali dia menghentakkan kakinya, kilat biru-biru akan menyambar. Seolah-olah Yi Hanfei telah menyatu dengan kilat tersebut. Siluet kilat biru-biru muncul di udara. Bang! Bang! Setiap kali ia melesat, kilat yang menyambarnya sangat tajam dan dahsyat. Yao Siangjun dan yang lainnya yang menonton dari pinggir lapangan semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka semua bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari petir tersebut. Jika mereka berhadapan langsung dengan petir semacam ini, mereka mungkin akan terluka parah. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Long Wen, yang dihujani oleh petir yang begitu mengerikan, mampu menahannya dengan tubuhnya. Dia mengejar Yi Hanfei di tengah-tengah petir yang tak berujung. Gemuruh! Kilatan petir lain menyambar tulang belikat Zwa Wen, memperlambat gerakan Zwa Wen. Sementara itu, Yi Hanfei menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di tempat lain. Ekspresi Yi Hanfei tidak begitu bagus. Teknik gerakan ini diajarkan secara pribadi kepadanya oleh guru sekte mereka, An Sao Jin. Tidak hanya sangat cepat dalam melarikan diri, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang. Setiap sambaran petir yang dilepaskan sangat kuat. Terlebih lagi, petir jenis ini tidak hanya menyasar tubuh fisik, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang mampu menembus hingga kekedalaman jiwa seseorang. Namun, Long Wen adalah sebagai Hanfei Hanfei, gerakan Yi Hanfei adalah sebagai sang petir. Meskipun tubuh fisik orang ini luar biasa kuat, petir ini juga menargetkan roh. Mungkinkah roh orang ini tidak terpengaruh sama sekali? Memang, seperti yang dibayangkan Yi Hanfei, jiwa Zua Wen tidak terlalu terpengaruh. Jiwanya jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Bahkan jiwa banyak penguasa genesis lebih rendah dari Zua Wen. Selain itu, Zua Wen memiliki panji pangu, harta karun yang tak tertandingi, di dalam jiwanya. Saat petir menyambar jiwanya, petir itu dicegat dan dipadamkan oleh panji pangu. Di sisi lain, Zua Wen telah mengolah tubuh suci pangu. Meskipun ia hanya berada di puncak alam bintang lima, kemampuan penyembuhan dirinya sangat mengerikan. Setiap kali petir menyambar tubuhnya, tubuh Zua Wen akan dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tampaknya tubuh fisik Zua Wen tidak terpengaruh sama sekali. Namun, yang membuat Zua Wen pusing adalah misteri teknik gerakan Yi Hanfei. Kecepatan Yi Hanfei begitu cepat sehingga akan sulit bagi Zua Wen untuk menangkapnya dalam waktu singkat. Jejak pemusnahan menggelegar. Yi Hanfei meraung seperti binatang buas. Tiba-tiba, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Hanya bayangan yang tertinggal di udara. Mustahil untuk melihat tubuh aslinya. Petir di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. Petir itu jatuh tanpa henti dan berkumpul di tubuh Zua Wen. Cahaya misterius penciptaan. Tatapan mata Zua Wen serius. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya. Ia merasakan sedikit tekanan dan menggunakan cahaya penciptaan yang misterius. Cahaya putih kabur menyelimuti tubuhnya seperti lingkaran cahaya pelindung yang paling setia. Mendesis. Petir yang mengerikan jatuh dengan lebat dan mendarat di permukaan cahaya penciptaan yang misterius. Percikan api dan petir yang tak berujung meledak. Itu sangat menyilaukan. Yi Hanfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melayang di udara. Ia menatap sosok yang telah sepenuhnya ditelan oleh petir. Matanya penuh dengan kebanggaan. Kamu punya beberapa keterampilan, tapi hanya sampai di sini saja. Jejak pemusnahan bergemuruh adalah jurus pamungkas dari teknik gerakanku. Jurus ini sangat kuat. Kau, pasti akan mati. Yi Hanfei tersenyum percaya diri. Dia merasa Long Wen pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Ledakan. Namun, senyum Yi Hanfei tidak bertahan lama. Cahaya merah yang kuat dan menyala-nyala meledak dari petir. Segera setelah itu, sosok yang diselimuti cahaya merah muncul dari petir. Di bawah tatapan tak percaya Yi Hanfei, dia tiba di depan Yi Hanfei dan menamparkan wajah tampan Yi Hanfei dengan kejam. Tamparan itu membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Wajah Yi Hanfei hancur. Dagingnya hancur berkeping-keping dan tulang-tulangnya yang patah terlihat. Yi Hanfei jatuh ke tanah dan tubuhnya bergetar hebat. Dia berjuang untuk berdiri. Kakak senior Yi. Para pengikut sekte Dewa Yin dan Yang yang berdiri tidak jauh dari situ terkesiap ketika melihat wajah Yi Hanfei. Sisi kiri wajah Yi Hanfei rusak parah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang normal. Wajahnya mengerikan dan mengerikan. Tubuh Yi Hanfei berkedut dan ia berjuang untuk bangun. Wajahnya terasa panas karena sakit. Secara khusus, ada kekuatan penghancur yang terus-menerus mengebor ke dalam dagingnya dan mencoba mengikis struktur tubuhnya. Yi Hanfei ketakutan. Dia berusaha keras untuk menahan kekuatan penghancur yang aneh itu. Zuawan perlahan mendarat di tanah dan menatap acu-ta'acu pada Yi Hanfei yang babak belur. Tamparannya tadi tidak sederhana. Dia telah menggunakan makna mendalam penghancuran universal. Tamparannya membawa kekuatan penghancur makna mendalam penghancuran universal. Kekuatan ini bagaikan racun, sekali terkena, ia akan terus-menerus menembus ke dalam tubuh kultifator dan terus menghancurkan jaringan dan organ lain di kedalaman tubuh kultifator. Pada saat ini, Yi Hanfei yang malang jelas sedang berjuang melawan kekuatan penghancur yang telah memasuki tubuhnya. Zuawan perlahan berjalan ke arah Yi Hanfei. Yi Hanfei melihat dengan jelas tindakan Zuawan. Jejak ketakutan melintas di matanya dan dia mulai mundur. 2975. Yi Hanfei terdiam. Ia menghentakkan kaki kanannya dan melesat keluar lagi. Namun, kali ini, ia tidak memulai serangan. Sebaliknya, ia melarikan diri ke kejauhan. Jelas, ia tahu bahwa ia bukan tandingan Zuawan dan berniat melarikan diri. Zuawan tidak mengejarnya. Teknik gerakan Yi Hanfei sangat cepat. Dia tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, dia tidak akan bisa mengejarnya. Sebaliknya, dia akan membuang-buang energinya. Di dunia yang aneh ini, Zuawan tidak akan menyanyiakan energinya sesuka hatinya kecuali dia mencapai titik di mana dia harus bertarung sampai mati. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Zuawan menoleh dan menata para murid Sekte Yin dan Yang Define yang diam-diam mundur. Suaranya dingin dan tanpa jejak emosi. Para pengikut Sekte Yin Yang yang awalnya berencana untuk mundur diam-diam gemetar. Mereka segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan kepada Zuawan. Mereka mengklaim bahwa Yi Hanfei telah memerintahkan mereka untuk melakukan ini dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena kalian adalah murid Sekte Yin Yang, aku akan memberikan penghormatan kepada pemimpin Sektean. Serahkan setengah dari cincin spiritual kalian. Kata Zuawan acuh tak acuh. Mendengar ini, para murid Sekte Yin yang tiba-tiba ragu-ragu. Di dunia ini, sumber daya di cincin spiritual terlalu penting. Itu setara dengan kehidupan. Sekarang, Zuawan menginginkan setengah dari cincin spiritual mereka. Ini jelas merupakan permintaan yang sangat tinggi. Dua per tiga dari cincin spiritualmu. Jika kau tidak menyerahkannya, maka matilah. Zuawan agak tidak sabar dan tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Para pengikut Sekte Yin dan Yang Define gemetar dan dengan cepat menyerahkan dua per tiga cincin spiritual mereka. Mereka takut jika mereka terus ragu, Long Wen akan langsung mengambil semua cincin spiritual mereka. Jika demikian halnya, mereka tidak akan dapat hidup lama di dunia ini. Setelah mengumpulkan cincin spiritual semua orang dan memastikan tidak ada jalan pintas, dia melambaikan tangannya dan mengirimkannya pergi. Zuawan datang ke sisi Jiang Qisheng lagi dan bertanya, Saudara Jiang, bagaimana kabarmu sekarang? Anggota tubuh Jiang Qisheng jelas masih tidak bisa bergerak, tetapi dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Pil pelindung roh primordial cukup efektif. Namun, urat-urat Jiang Qisheng telah terputus pada saat yang sama dan luka-lukanya sangat serius. Meskipun pil pelindung roh primordial efektif, masih perlu waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Kita istirahat dulu di sini sebentar, sambil menunggu kakak Jiang pulih. Zuawan memutuskan untuk mendirikan perkemahan sementara di tengah gunung dan menempatkan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng di dalamnya. Oh benar, Saudara Long. Saya menerima berita dari Ye Kidong bahwa dia dan Zhong Li Hao yang telah bekerja sama dan menemukan jalan keluar ke dunia ini. Namun, jalan keluar itu dijaga oleh binatang buas yang kuat. Saat ini, mereka sedang mengumpulkan orang untuk membunuh binatang buas itu dan meninggalkan dunia ini. Tepat saat Zuawan hendak meninggalkan perkemahan dan mengamati sekelilingnya, Jiang Qisheng tiba-tiba memanggilnya dan menyerahkan jimat giok kepada Zuawan. Zuawan membuka jimat giok itu dan melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Tatapannya menjadi sangat serius saat dia mengembalikannya kepada Jiang Qisheng dan berkata, Saudara Jiang, terima kasih telah memberitahuku hal ini. Dia tidak mengenal Ye Kidong maupun Zhong Li Hao Yan, jadi wajar saja jika dia tidak menerima kabar apapun dari mereka. Namun, berita ini sangat penting baginya. Bagaimanapun, sudah sewajarnya jika ia bisa meninggalkan dunia ini. Jika dia tidak bertemu Jiang Qisheng, dia tidak akan menerima berita ini dan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan dunia ini. Karena itu, dia agak senang. Saudara Long, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Dengan kekuatanmu, aku rasa Ye Kidong dan Zhong Li Hao Yan akan sangat senang jika kamu pergi membantu. Lagi pula, mereka berdua mengirim pesan untuk mengumpulkan semua orang untuk membantu. Jelas, binatang buas di pintu keluar itu sangat kuat. Bahkan jika Ye Kidong dan Zhong Li Hao Yan bekerja sama, mereka tidak akan memiliki banyak keyakinan untuk mengalahkannya. Ekspresi wajah Jiang Qisheng serius, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Ya, tapi sekuat apapun binatang buas itu, kita harus keluar. Kalau tidak, kita hanya akan menunggu kematian di sini. Koordinat yang diberikan Ye Kidong seharusnya berada di tiga wilayah di belakang pegunungan tempat kita berada. Oleh karena itu, kita harus berkumpul di sana. Pertama-tama aku akan mencari jalan keluar di wilayah ini. Kalian bisa beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah Zhuawan selesai berbicara, Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun keduanya mengangguk, dan Zhuawan meninggalkan perkemahan. Zhuawan berdiri di tengah gunung, menatap lapisan awan di atasnya. Dia tidak dapat melihat di mana puncak gunung itu. Arah yang dituju Yi Han Fei adalah puncak gunung ini. Ia menduga bahwa jalan keluar menuju pegunungan itu seharusnya berada di puncak gunung ini. Lagi pula, Yi Han Fei juga datang dari daerah lain. Karena dia tidak bertemu Yi Han Fei di daerah Padang Rumput, itu hanya bisa berarti bahwa Yi Han Fei datang dari daerah lain. Zhuawan tahu jalan masuk ke pegunungan melalui Padang Rumput, tetapi dia tidak tahu di mana jalan masuk ke wilayah lainnya. Namun, dia tahu bahwa Yi Han Fei pasti tahu. Ayo naik dan lihat. Mata Zhuawan berkedip. Dia mendorong dengan kaki kanannya dan melompat ke udara seperti bola meriam, melesat ke awan di atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Puncak gunung ini sangat tinggi. Zhuawan terbang selama beberapa jam di antara awan yang berkabut, tetapi ia menemukan bahwa sekelilingnya masih putih dan tidak ada tanda-tanda untuk mencapai puncaknya. Wus-wus-wus. Tiba-tiba, awan di sekitarnya mulai bergerak cepat. Zhuawan berhenti, tatapannya menjadi sangat waspada. Awan-awan itu bergerak cepat, yang berarti ada sesuatu yang bergerak cepat di awan-awan itu. Selain itu, dia sangat yakin bahwa awan-awan yang bergerak itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jelas, ada sesuatu yang sedang bergerak cepat ke arahnya. Mungkinkah Yi Han Fei? Zhuawan memiliki pandangan aneh di matanya, tetapi dia dengan cepat menolak ide Yi Han Fei. Yi Han Fei baru saja bertarung dengannya dan menderita luka serius. Tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di belakang untuk menyergapnya, kecuali otak Yi Han Fei mengalami korsleting. Mengaum. Tak lama kemudian, suara siulan itu mendekat, dan angin yang mencurigakan bertiup. Saat itulah Zhuawan melihat bahwa itu adalah ular piton seputih salju. Ular piton raksasa ini panjangnya ratusan meter, dan tubuhnya yang putih bersih seperti salju berputar mengelilingi gunung beberapa kali. Sepasang matanya yang besar seperti lentera menatap lurus ke arah Zhuawan, dan ada cahaya keserakahan di dalamnya. Aku tidak menyangka kalau itu adalah seekor binatang. Zhuawan menyipitkan matanya dan menyerang dengan kedua tangannya. Dia menggunakan teknik pembantaian Tao yang tirani dan menggabungkannya dengan kekuatan tubuh suci pangu. Dia menyerang dengan telapak tangannya, yang tampaknya telah berubah menjadi pedang iblis yang tidak bisa dihancurkan, berdiri di atas kepala ular piton raksasa itu. Wah! Yang mengejutkan Zhuawan adalah bahwa kekerasan kepala ular piton raksasa itu jauh di luar imajinasinya. Ketika bila telapak tangannya mengenai kepala ular piton raksasa itu, ular piton raksasa itu hanya mendesis kesakitan. Bahkan, kulitnya tidak terluka. Sebaliknya, ia terdorong mundur oleh dampak itu dan terhuyung-huyung. Ular piton raksasa itu meraung kesakitan. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ia menyerang Zhuawan lagi. Tidak jauh dari Zhuawan, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan badai dingin. Badai ini sangat mengerikan. Segala sesuatu yang disentuhnya membeku dan hancur. Bahkan udara pun tampak membeku dan hancur oleh badai ini. Zhuawan melangkah ke kehampaan dan menggunakan kekuatan waktu dan ruang. Dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kepala ular piton raksasa itu. 2976 Ding! Pedang pembelah langit memang luar biasa. Pedang itu benar-benar menusuk kepala ular piton sedalam hampir satu kaki. Darah putih menyembur keluar, membasahi tubuh Zhuawan. Dia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia tidak menyangka darah ular piton itu sedingin es. Wuih! Merasakan kesakitan, ular piton raksasa itu mengayunkan ekornya yang besar ke arah kepala Zhuawan. Zhuawan menggunakan kekuatan ruang waktu lagi dan menghilang. Ekor besar itu menghantam kepala ular piton itu. Ular piton raksasa itu mengeluarkan suara melengking yang mengerikan. Kekuatan serangan ekornya terlalu besar, sehingga langsung membuatnya merasa pusing dan melihat bintang-bintang. Zhuawan memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat. Pedang pembelah langit dengan kedua tangannya menusup titik lemah ular piton itu. Ini adalah titik terlemah ular piton. Pedang pembelah langit dengan mudah menembus kulit ular piton dan masuk ke dalam dagingnya. Zhuawan mencengkeram pedang pembelah langit dengan kedua tangan dan dengan cepat berlari mengitari tubuh ular piton itu. Saat dia berlari, pedang pembelah langit menebas titik vital ular piton itu, meninggalkan luka besar di tubuh ular piton itu. Darah putih mengalir deras dari tubuh ular piton itu seperti hujan deras. Darah dingin membekukan permukaan gunung menjadi es kristal. Zhuawan berlari ke arah kepala ular piton itu. Dia kebetulan menemukan luka di kepala ular itu. Kemudian, sambil berteriak, dia menusupkan pedang pembelah langit ke bawah. Seketika, ular piton itu menjerit dengan menyedihkan. Seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua oleh pedang pembelah langit. Darah putih berceceran di mana-mana. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Setelah membunuh ular piton itu, napas Zhuawan menjadi sedikit tersengal-sengal. Wajahnya pucat. Ia tidak segera bergegas. Sebaliknya, ia menemukan celah di gunung dan mengeluarkan kristal asal dao surgawi dari dunianya yang agung untuk memulihkan energinya. Dua jam kemudian, Zhuawan menyimpan kristal asal hukum surgawi yang tersisa dan melanjutkan pendakiannya ke gunung. Pada saat yang sama, dia merasa agak tidak berdaya. Setiap kali dia bertarung, dia akan membutuhkan cukup banyak kristal asal hukum surgawi untuk pulih. Meskipun dia memiliki cukup banyak kristal asal hukum surgawi, dia akan segera kehabisan jika dia terus menyianyaiakannya seperti ini. Selama beberapa hari berikutnya, Zhuawan tidak menemui bahaya apapun. Ketika dia mencapai puncak gunung, Zhuawan tahu bahwa satu-satunya bahaya di gunung ini adalah ular piton raksasa. Ular piton ini sebenarnya sangat kuat. Kemungkinan besar ia berada di sekitar tahap menengah dewa penciptaan. Jika pembudidaya biasa menemukannya, kemungkinan besar mereka akan menjadi santapannya. Sayangnya, dia bertemu Zhuawan. Zhuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan raja semut emas yang ditemuinya di padang rumput. Kekuatan ular piton raksasa itu jauh lebih rendah daripada raja semut emas. Zhuawan tidak memiliki peluang untuk menang melawan raja semut emas, tetapi ia dapat mengalahkan ular piton gunung. Dari kelihatannya, para penjaga dari berbagai bentuk lahan di dunia ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang salah. Zhuawan menyadari ada yang tidak beres. Ia teringat pada bambu air kuning Buddha yang diperolehnya dari sarang raja semut emas. Ia tahu bahwa raja semut emas jauh lebih kuat daripada ular piton gunung ini karena bambu air kuning Buddha. Tanpa bambu air kuning Buddha, kekuatan raja semut emas seharusnya sama dengan ular piton gunung ini. Mata Zhuawan menyipit. Dari apa yang terlihat, dia dapat menentukan apakah ada semacam harta karun yang kuat yang tersembunyi di suatu wilayah berdasarkan kekuatan penjaga masing-masing wilayah. Zhuawan menemukan sarang ular piton raksasa di puncak gunung. Seperti dugaannya, tidak ada apapun di sarang ular piton raksasa itu. Bahkan tidak ada obat-obatan biasa. Selain sarang ular piton raksasa, Zhuawan juga menemukan tanaman merambat pelangi di puncak gunung. Tanaman merambat itu setebal 10 orang yang memeluknya, dan membentang sampai ke langit. Karena terlalu tinggi, Zhuawan tidak dapat melihat kemana arahnya. Zhuawan menduga bahwa ujung pohon anggur itu seharusnya merupakan jalan yang mengarah keluar dari pegunungan dan ke daerah berikutnya. Zhuawan tidak memanjat pohon anggur itu. Sebaliknya, ia turun gunung dan kembali ke perkemahan di lereng gunung. Saudara Long, apakah ada jalan keluar dari wilayah ini di puncak gunung? Zhuawan bertanya penuh harap ketika dia melihat Zhuawan kembali. Zhuawan menganggup dan berkata, di puncak gunung, ada tanaman merambat pelangi besar yang membentang hingga ke langit tanpa batas. Saya pikir itu seharusnya menjadi jalan menuju wilayah berikutnya. Zhuawan juga memberitahu Zhuang Qisheng dan Yao Xiangjun tentang pertemuan mereka dengan ular piton raksasa di puncak gunung. Zhuang Qisheng dan Yao Xiangjun tidak terkejut. Sebelum bertemu Zhuawan, mereka juga pernah bertemu dengan beberapa penjaga dari berbagai daerah. Mereka tidak heran bahwa setiap daerah memiliki penjaga. Saudara Jiang, Nona Yao, kalian berdua istirahatlah selama beberapa hari. Setelah kalian pulih, kita akan berangkat. Setelah Zhuawan selesai berbicara, dia secara acak memilih tempat dan duduk bersilah. Waktu berlalu, tiga hari kemudian, Zhuawan meninggalkan lereng gunung bersama Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun dan bergegas menuju puncak gunung. Benar-benar ada tanaman merambat tujuh warna. Tanaman merambat ini sangat besar. Yao Xiangjun berdiri di puncak gunung dan menatap tanaman merambat yang menghubungkan langit dan bumi di depannya. Ekspresinya berubah dan dia merasa itu tidak dapat dipercaya. Tanaman merambat pelangi ini kelihatannya sangat panjang. Jika kita benar-benar ingin melewatinya, aku khawatir akan butuh waktu lama. Jiang Qisheng sedikit mengernyit dan berkata, Mestinya begitu, tapi ini satu-satunya cara. Kita hanya bisa mendaki dengan jujur. Zhuawan mengangguk. Selanjutnya, mereka bertiga memanjat tanaman merambat pelangi dengan tangan kosong. Ketiganya bukan orang biasa. Mereka memanjat pohon anggur itu dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, puncak gunung di bawah itu benar-benar tak terlihat. Setengah bulan kemudian, mereka bertiga akhirnya sampai di ujung pohon anggur itu. Mereka melihat bahwa ujung pohon anggur itu terhubung ke sebuah planet berbentuk oval. Terlebih lagi, ada tujuh lubang besar di permukaan planet berwarna merah darah ini. Saat Zhuawan melihat planet merah darah ini, dia sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa bentuk planet merah darah ini agak mirip dengan jantung yang berhenti berdetak. Terutama urat-urat di permukaan planet ini, semuanya terlalu mirip. Hah, bukankah tempat ini adalah daerah yang Ye Kidong ceritakan kepadaku? Saya pikir kita harus melewati tiga atau empat area sebelum sampai di sini. Saya tidak menyangka kita sudah sampai di sini. Jiang Qisheng menata planet berwarna merah darah di depannya dan tak dapat menahan diri untuk menggosok tangannya. Zhuawan tampak berpikir. Ketika dia melihat planet berwarna merah darah ini, dia tahu bahwa ini adalah tempat yang disebutkan Ye Kidong. Kita masuk dulu. Saudara Jiang, setelah kita masuk, kamu bisa menghubungi Ye Kidong dan memintanya untuk membawa kita melihat jalan keluar dari dunia ini, kata Zhuawan kepada Jiang Qisheng. Jiang Qisheng menepuk dadanya dan berjanji tidak akan ada masalah. Ketiganya mengikuti tanaman merambat itu dan memasuki planet itu sepenuhnya. Saat mereka melangkah ke planet merah darah, Zhuawan langsung merasakan darah di tubuhnya mendidih sesaat. Tubuhnya menegang. Kakak Long, ada apa? Jiang Qisheng memperhatikan keadaan Zhuawan yang tidak normal dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zhuawan kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku hanya memikirkan sesuatu. 2977 Jiang Qisheng memimpin jalan sementara Yao Xiangjun dan Zhuawan mengikuti di belakangnya tanpa suara. Yao Xiangjun melirik pemuda di sampingnya dan sedikit terkejut. Ia mendapati bahwa pemuda di sampingnya telah terdiam sejak mereka memasuki planet merah darah. Long Wen, kamu diam saja sejak masuk ke tempat ini. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Yao Xiangjun terlebih dahulu. Zhuawan kembali sadar dan menatap Yao Xiangjun dengan tatapan kosong. Ia lalu menggelengkan kepala dan tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Yao Xiangjun menganggup dan tidak bertanya lagi. Menolehkan kepalanya, tatapan mata Zhuawan menjadi serius. Dia memang sedang memikirkan sesuatu, dan yang sedang dipikirkannya adalah planet berwarna merah darah. Saat memasuki planet merah darah, darah dan qinya tiba-tiba mendidih. Meskipun hanya berlangsung sebentar, itu tetap menyebabkan banyak luka dalam pada Zhuawan. Dia juga menemukan bahwa parasit Zurong, Gaumang, dan Houtu yang telah bergabung ke dalam tubuhnya semuanya berdenyut pada saat itu dan mengeluarkan teriakan teredam. Zhuawan dapat mendengar bahwa tangisan ketiga parasit itu mengandung jejak kesedihan dan duka. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan reaksi seperti itu dari ketiga parasit itu mungkin adalah parasit Gonggong. Tampaknya mayat Gonggong tidak jauh dari sini, pikir Zhuawan. Mereka bertiga berjalan selama sekitar 10 hari dan akhirnya tiba di sebuah lembah retakan yang sangat besar. Batu-batu di sekitar lembah retakan itu semuanya berwarna merah darah, seolah-olah darah di batu-batu itu telah mengering. Jiang Qisheng berhenti di pintu masuk lembah retakan. Lebih tepatnya, dia terhalang di pintu masuk. Di pintu masuk lembah rift, penghalang berwarna-warni menghalangi jalan Jiang Qisheng dan dua orang lainnya. Zhuawan mengangkat kepalanya dan melihat penghalang di pintu masuk. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan tingkat pencipta yang disebut formasi ilahi mata air kuning. Formasi itu cukup kuat. Paling tidak, formasi tingkat pencipta biasa tidak akan mampu menghancurkannya. Tentu saja, jika Zhuawan mau, dia dapat melakukannya dengan mudah. Meskipun ia baru saja menjadi master arai ilahi tahap genesis, ia juga telah menguasai Hong Menguji, yang merupakan spesialisasi dalam memecahkan formasi arai. Hal ini membuat kemampuannya untuk memecahkan formasi arai jauh lebih unggul daripada master arai ilahi lainnya. Namun, dia tidak melakukannya. Karena ada formasi genesis great di sini, terowongan Yeqi yang disebutkan Jiang Qisheng dan titik pertemuan yang disebutkan Zhongli Hao yang seharusnya ada di sini. Jiang Qisheng mengeluarkan jimat diok komunikasi dan mengirim pesan. Sekelompok orang berjalan keluar dari lembah retakan, dipimpin oleh seorang wanita cantik. Ciri yang paling menonjol dari wanita ini adalah bintang biru samar di tengah dahinya, yang terus-menerus berkelap-kelip karena cahaya bintang. Di belakang wanita itu ada sekelompok orang, semuanya mengenakan seragam dengan sulaman cahaya bintang di atasnya. Jelas, mereka berasal dari vaksi yang sama, dan wanita ini adalah pemimpin kelompok ini. Xing Jing, aku tidak menyangka kamu datang lebih awal dariku. Saat Jiang Qisheng melihat wanita itu, matanya berbinar dan dia terkekeh. Pada saat yang sama, Jiang Qisheng memperkenalkan wanita itu kepada Zhuawan dan Yao Xiangjun di belakangnya. Zhuawan hanya mengangguk. Dia tidak asing dengan Xing Jing. Dia juga salah satu dari lima keajaiban besar di wilayah tuan rumah dan jenius paling luar biasa di Gunung Jatuh. Dia pernah bertemu dengannya di sekte mayat Yin 10 Ekstrim. Xing Jing tidak peduli dengan Zhuawan dan Yao Xiangjun di belakang Jiang Qisheng. Sebaliknya, dia bertanya dengan heran, Saudara Jiang, di mana yang lain dari kuil pengejaran matahari? Mengapa saya tidak melihat mereka? Jiang Qisheng tampak malu, tetapi ada sedikit kemarahan di matanya. Xing Jing merasakan ada sesuatu yang salah dan terus bertanya, apakah terjadi sesuatu? Jiang Qisheng menghela nafas dan berkata, aduh, ceritanya panjang. Kakak-kakak senior dan juniorku semuanya dibunuh oleh kelompok Yi Hanfei. Aku satu-satunya yang tersisa. Jika bukan karena bantuan kakak Long, aku khawatir aku sudah mati. Oh, apakah ini orang yang menyelamatkanmu dari Yi Hanfei? Mata indah Xing Jing dipenuhi dengan keterkejutan. Dia akhirnya mulai melihat pemuda yang terluka di belakang Jiang Qisheng, tetapi segera, dia mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa aura pemuda yang terluka itu terlalu lemah. Dia hanyalah penguasa rahasia yang mendalam. Penguasa rahasia mendalam hanyalah alam utama kedua dari langkah kedua validasi dao. Dia jauh lebih lemah dari penguasa abadi. Tingkat kultifasi seperti itu mungkin dianggap lumayan di kalangan kultifator biasa, tetapi di hadapan para jenius teratas istana dao, itu tidaklah cukup. Xing Jing mengalihkan pandangan dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi penghinaan di matanya tidak luput dari pandangan Zua Wen. Dia tahu bahwa Xing Jing tidak mempercayai kata-kata Jiang Qisheng. Dia tidak berpikir dia bisa menyelamatkan Jiang Qisheng dari Yi Hanfei. Zua Wen mengangkat bahu tak berdaya. Tampaknya tingkat kultifasinya terlalu rendah. Mudah bagi orang lain untuk memandang rendah dirinya. Namun, dia tidak peduli. Sudah cukup baginya untuk mengetahui kekuatannya sendiri. Tidak perlu mempublikasikannya. Itu akan merugikannya. Saudara Jiang, masuklah dulu. Juga, izinkan aku mengingatkanmu bahwa Yi Hanfei sudah tiba di sini sebelum kamu. Jika dia benar-benar mengincarmu, kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang hanya kalah dari Ye Kidong dan Zhongli Haoyan. Xing Jing mengeluarkan sebuah token. Setelah membuka susunan besar itu, dia secara khusus mengingatkan Jiang Qisheng. Jiang Qisheng menangkupkan tinjunya ke arah Xing Jing dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu mengikutinya ke kedalaman lembah. Sekitar beberapa mil dari muara lembah, ada hamparan lahan terbuka yang luas. Di ruang terbuka itu, sekumpulan orang telah berkumpul, tetapi kelompok orang itu jelas terbagi menjadi dua kubu. Setelah Zhuowen dan yang lainnya masuk, mereka menyadari bahwa kedua kelompok itu adalah ras manusia dan ras lain. Setelah Xing Jing tiba, dia langsung menarik perhatian banyak orang di tempat terbuka. Bahkan ras asing pun mengalihkan pandangan mereka. Zhuowen melihat Zhongli Haoyan, Ye Kidong, dan Yi Hanfei di antara manusia. Ketiganya jelas merupakan pemimpin junior manusia. Mereka duduk di depan kelompok dan menempati kursi terbaik. Zhongli Haoyan, Ye Kidong, dan Yi Hanfei juga melihat ke sana. Ye Kidong melangkah maju dan tiba di depan Xing Jing dan yang lainnya. Adik perempuan Xing Jing, terima kasih atas kerja kerasmu. Ye Kidong mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xing Jing dengan saksama. Kemudian, dia menatap Jiang Qisheng dan menepuk bahunya. Saudara Jiang, akhirnya kau di sini. Kami hanya menunggumu. Mata indah Xing Jing memancarkan sedikit rasa malu, namun menghilang dalam sekejap. Jiang Qisheng menganggup dan melihat keperkemahan manusia. Ia menemukan bahwa lima monster besar dari wilayah tuan rumah semuanya ada di sini kecuali Ghost Plume. 2978 Yi Hanfei juga melihat Jiang Qisheng dan yang lainnya, tetapi dia tidak melihat ke arah Jiang Qisheng. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zhuowen di belakang Jiang Qisheng, matanya penuh ketakutan. Dalam pertarungan sebelumnya, wajahnya telah dihantam oleh anak ini, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dapat dikatakan bahwa Yi Hanfei sangat membenci Zhuowen. Namun, dia juga dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa Long Wen sangat kuat, dan sebaiknya dia tidak memprovokasi dia. Ye Qisheng juga merasakan tatapan Jiang Qisheng dan Yi Hanfei, dan bertanya kepada Jiang Qisheng, Saudara Jiang, ada apa? Jiang Qisheng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Ye Qisheng tidak bertanya lagi, dia malah menuntun Jiang Qisheng ke perkemahan manusia dan memberinya tempat duduk yang bagus. Namun, yang mengejutkan Ye Qisheng, Jiang Qisheng tidak duduk di sana. Sebaliknya, ia memberikannya kepada pemuda yang terluka di sampingnya, yang basis kultivasinya hanya setingkat dengan master rahasia mendalam. Saudara Ye, dia bernama Long Wen. Dia penyelamatku, jadi dia harus duduk terlebih dahulu, jelas Jiang Qisheng. Ye Qisheng mengeluarkan suara, oh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia memilih dua kursi lain dan mengatur agar Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun duduk. Begitu Zhuowen duduk, dia merasakan tatapan berapi-api mendarat di tubuhnya. Dia berbalik dan mendapati tatapan itu datang dari seberang wilayah itu. Dia melihat seorang duyung bertubuh tinggi sedang menatapnya. Ketika dia melihat Zhuowen berbalik, duyung itu menyeringai kejam. Musa. Zhuowen menyipitkan matanya. Manusia duyung ini adalah jenius manusia duyung baru yang dikirim setelah kematian Sauron. Dia juga jenius paling menonjol dari ras manusia duyung, dan jauh lebih mengesankan daripada Sauron. Musa bersikap sangat tidak bersahabat kepadanya di gerbang kegelapan, dan sekarang, dia sama sekali tidak menyembunyikan kebencian di matanya. Dia tahu bahwa selama Musa mempunyai kesempatan, dia pasti akan menyerangnya tanpa ampun. Pada saat yang sama, dia juga menyadari adanya tatapan dari ras lain yang menatapnya. Pemilik tatapan ini adalah orang suci dari bangsa Phoenix. Zhuowen berbalik dan menatap tajam ke arah Saintes dari suku Phoenix. Tatapannya dingin dan suram. Dia sudah memastikan bahwa orang suci dari suku Phoenix bukanlah Muceng Shui, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap baik kepada wanita ini. Terlebih lagi, dia dapat mengetahui bahwa orang-orang Saintes of the Phoenix tengah menatapnya dengan sedikit kebencian. Berpikir tentang kerjasama antara orang-orang Phoenix dan ras Merfolk, dia tahu bahwa alasan mengapa Saintes orang-orang Phoenix menargetkannya mungkin karena tetua Merfolk Emda. Zhuowen mengalihkan pandangannya dan mencibir dalam hatinya. Jika kedua orang ini benar-benar berniat menyerangnya, maka dia, Zhuowen, tidak akan keberatan menunjukkan kartu truth-nya dan bertarung dengan mereka. Terutama orang-orang Saintes of the Phoenix. Jika dia bisa menangkapnya hidup-hidup, maka dia bisa bertanya padanya tentang Muceng Shui. Baiklah, Saintes, Moses, para elit ras manusia kita semua ada di sini. Apakah ras lain juga sama? Zhongli Haoyan berdiri dan menatap Saintes dan Moses dari suku Phoenix. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Moses tidak berbicara dan malah mengambil inisiatif untuk mengikuti di belakang Saintes dari suku Phoenix. Jelas, dia mengikuti jejak Saintes. Saintes dari suku Phoenix tersenyum tipis dan berkata, kami dari ras lain sudah lama berada di sini. Kami telah menunggu kalian manusia. Karena kalian semua manusia ada di sini, bawalah kami ke tempat itu. Saya ingin melihat seperti apa sebenarnya binatang buas eksotis yang Anda bicarakan itu. Saat Anda melihatnya, Anda pasti tidak akan kecewa. Sebaliknya, Anda akan merasa putus asa. Zhongli Haoyan mencibir dan menjawab. Dia kemudian memimpin Ye Kidong dan yang lainnya kebagian terdalam lembah Rif. Orang suci dari suku Phoenix tidak peduli dengan sikap Zhongli Haoyan. Dia memberi perintah dan memimpin ras lain untuk mengikutinya. Dalam proses masuk lebih dalam ke lembah Rif, tim ras manusia dan ras asing tidak maju satu demi satu. Sebaliknya, mereka maju berdampingan. Ini adalah permintaan Zhongli Haoyan. Dia jelas tidak mempercayai ras lain. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan tim ras lain mengikuti di belakang tim ras manusia dan menyerahkan generasi muda kepada ras lain. Meskipun Musa tidak senang, saintes bangsa Phoenix tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak marah. Zhuawan mengikuti di tengah-tengah tim manusia. Saat mereka bergerak maju, dia diam-diam mengamati lingkungan di sekitar lembah Rif. Tatapannya menjadi serius. Ia menemukan bahwa semakin dalam mereka masuk ke lembah Rif, semakin banyak ia menemukan kerangka berbagai makhluk di kedua sisi lembah Rif. Kebanyakan dari mereka seharusnya milik ras manusia. Tentu saja, ada juga kerangka manusia. Dan semakin dalam mereka masuk, semakin banyak kerangka yang ada. Selain itu, bau darah di udara semakin kuat dan kuat. Pada saat yang sama, itu disertai dengan perasaan tertekan yang aneh. Rasa tertekan ini datang dari tempat misterius di kedalaman lembah Rif. Seolah-olah ada sepasang mata yang penuh dengan kebrutalan mengawasi mereka dari tempat itu. Saudara Jiang, apakah kamu tahu sesuatu tentang binatang aneh di pintu keluar? Zhuawan bertanya kepada Jiang Qisheng dengan suara rendah. Tatapan mata Jiang Qisheng serius. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Aku tidak tahu banyak. Saudara Ye hanya memberiku gambaran kasar. Dikatakan bahwa binatang aneh ini berhubungan dengan gonggong itu dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat itu, Saudara Ye dan Zhongli Hao Yan memasuki tempat itu bersama-sama dan secara tidak sengaja menemukan binatang aneh itu. Hanya dalam satu pertemuan, mereka berdua terluka. Mereka berdua tidak tinggal lama dan segera meninggalkan tempat itu. Pupil mata Zhuawan mengecil. Zhongli Hao Yan dan Ye Qisheng adalah dua orang jenius paling luar biasa dari ras manusia. Keduanya dapat mengalahkan dewa penciptaan biasa jika mereka bekerja sama. Namun, saat mereka bertemu dengan binatang aneh itu, mereka terluka dalam satu kali pertemuan. Betapa mengerikannya binatang aneh itu. Memikirkan hal ini, Zhuawan melihat sekeliling ke semua orang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jika binatang aneh itu benar-benar menakutkan, maka mereka tidak akan dapat mengalahkannya bahkan jika mereka bekerja sama. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jiang Qisheng juga melihat kekhawatiran di wajah Zhuawan dan melanjutkan, Saudara Long, kamu seharusnya khawatir bahwa binatang aneh itu begitu kuat sehingga kita mungkin tidak sebanding dengannya meskipun kita berjumlah banyak. Zhuawan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Jiang Qisheng. Dia tahu bahwa Jiang Qisheng masih memiliki beberapa informasi yang belum dia ungkapkan kepadanya. Jiang Qisheng berkata dengan sungguh-sungguh, binatang aneh itu memang kuat. Bahkan jika kita bergabung dengan ras lain, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Namun, binatang aneh itu disegel di pintu keluar. Selama kita tidak terlalu dekat dengan pintu keluar, ia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kita. Sebenarnya, kita tidak perlu mengalahkan binatang aneh itu. Kita hanya perlu menundanya beberapa saat dan kemudian meninggalkan pintu keluar itu. Zhuawan menunjukkan ekspresi mengerti. Jadi begitulah adanya. Sekarang masuk akal. Jika binatang aneh itu benar-benar sekuat itu dan tidak ada batasan, maka Ye Qisheng dan Zhongli Hao Yan mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Setengah hari kemudian, kelompok itu mencapai ujung lembah retakan. Di depan mereka ada jurang tak berdasar. 2979 Saat Zhuawan merasakan udara dingin, dia sedikit gemetar, seolah-olah semua darah di tubuhnya telah membeku. Ini bukan udara dingin biasa, kan? Ekspresi Zhuawan serius. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah. Beberapa yang lemah menggosok-gosokkan tangan mereka seperti manusia biasa, mencoba menggunakannya untuk menghangatkan diri. Saintes dari suku Phoenix sedikit mengernyit. Dia memiliki garis keturunan Phoenix dan terlahir dengan atribut api. Tentu saja, dia tidak menyukai lingkungan dingin seperti ini. Jangan bilang kalau pintu keluarnya ada di jurang ini. Saintes dari suku Phoenix mengerutkan kening. Mata indah Zhongli Hao Yan tampak serius. Dia mengangkat lengannya dan memberi isyarat kepada tim manusia di belakangnya untuk berhenti. Tebakanmu benar. Jalan keluarnya ada di dasar jurang ini. Aku dan saudara Ye sudah memeriksanya sebelumnya. Kami bisa memastikannya, kata Zhongli Hao Yan. Namun, ada binatang buas yang sangat kuat di dasar jurang ini. Saudara Ye dan saya bekerja sama untuk saling bertarung dengannya. Kami nyaris berhasil keluar hidup-hidup dan hampir mati, kata Zhongli Hao Yan. Kamu dan Ye Kidong bekerja sama dan hampir mati. Saintes dan Moses dari suku Phoenix sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Zhongli Hao Yan dan Ye Kidong sangat terkenal di antara ras manusia. Mereka berdua pernah mendengar tentang mereka dan tahu bahwa kekuatan mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Keduanya hampir mati bahkan saat bekerja sama. Seberapa kuatkah binatang eksotis itu? Kau mengirim kami ke sini untuk mati, kan? Kata Moses dengan ekspresi muram. He he, bukan itu. Meskipun binatang buas itu kuat, ia disegel di pintu keluar di dasar jurang. Ia hanya bisa tinggal di sana dan tidak bisa pergi. Kita akan bekerja sama untuk menyerangnya dari jauh dan menguras abis tenaganya sampai mati. Ye Kidong berkata dengan tenang. Mendengar ini, Saintes dan Moses dari suku Phoenix sama-sama memperlihatkan ekspresi lega. Mereka tidak dapat menghadapi binatang buas eksotis yang kuat, tetapi jika disegel dan tidak dapat bergerak, tidak akan sulit untuk menghadapinya. Tidak perlu bicara omong kosong. Ayo turun. Setelah Zhongli Hao Yan selesai berbicara, dia melompat turun terlebih dahulu dan menghilang di depan mata semua orang. Ye Kidong, Yi Han Fei, dan yang lainnya juga melompat ke jurang. Ayo pergi juga. Mata indah Saintes dari suku Phoenix tampak tenang saat ia memimpin tim turun. Kakak Long, kakak Yao, ayo turun juga. Melihat semua orang memasuki jurang, Jiang Qisheng juga bersemangat untuk mencobanya. Dia menyapa Zhuawan dan Yao Xiangjun, dan mereka bertiga juga memasuki jurang. Saat memasuki jurang, Zhuawan menemukan bahwa udara dingin di dalam jauh lebih kuat daripada di luar. Saat udara dingin melewati tubuhnya, dia merasakan sakit yang menusuk tulang. Seolah-olah udara dingin telah menembus kulitnya dan memasuki kedalaman tulangnya. Untungnya, ia telah mengolah tubuh suci pangu, yang memberinya fisik yang kuat. Ia tidak perlu menggunakan kekuatan jalan surga untuk menahan serbuan udara dingin. Di sisi lain, Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng keduanya menggunakan kekuatan dao surgawi mereka untuk menciptakan selubung energi di sekitar tubuh mereka untuk menahan invasi kidingin. Jurang itu sangat dalam. Bahkan setelah jatuh selama tiga hari tiga malam, mereka masih belum mencapai ujungnya. Selama periode ini, banyak kultifator mulai menggunakan kristal asal dao surgawi untuk mengisi kembali energi mereka karena kekurangan energi. Bahkan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng pun pucat pasi. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kristal asal dao surgawi untuk mengisi ulang energi mereka. Namun, para jenius papan atas seperti Zhongli Haoyan, Ye Qisheng, dan saintes dari klan Phoenix yang memimpin jalan, masih bernapas dengan stabil. Seolah-olah mereka tidak terlalu terpengaruh. Sehari kemudian, semua orang akhirnya mencapai dasar jurang. Dasar jurang itu sangat luas. Di sekeliling mereka dan di bawah kaki mereka, semuanya adalah es beku. Yang lebih menakjubkan adalah es itu bersinar dengan cahaya hijau yang jernih. Saat Zhuowen mendarat di tanah, dia melihat ada es tebal dan tembus pandang di depan es tersebut. Es itu tampak sangat kasar dan tidak beraturan. Namun, permukaan es itu berkilau dengan garis-garis hijau pekat. Garis-garis ini seperti pembuluh darah manusia. Zhongli Haoyan dan Ye Qisheng berhenti diam-diam di depan es. Mata mereka penuh dengan keseriusan. Saintes dan Moses dari suku Phoenix juga datang di depan es tersebut. Mata Moses berbinar saat ia bertanya, Apa es ini? Ini adalah pangkalan formasi yang menyegel binatang buas itu. Binatang buas itu berada di balik es ini. Selama kita tetap berada di dekat es itu, binatang buas itu tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita, kata Ye Qisheng. Begitu dia mengatakan ini, baik manusia maupun ras asing melihat ke balik es. Mereka menemukan bahwa hanya ada kegelapan di balik es. Mereka semua bingung. Di dalam kelompok itu, tatapan mata Zhuowen menjadi sangat serius. Saat dia memasuki dasar, dia sudah menggunakan indera ilahinya untuk memindai sekelilingnya. Dia memang menemukan makhluk di balik es. Lebih tepatnya, kegelapan di balik es itu adalah makhluk itu. Jika indera ketuhanannya tidak diredam oleh Panji Pangu, dia pasti akan mengira itu hanyalah kegelapan. Siapa yang mengira bahwa kegelapan itu sebenarnya adalah makhluk yang disegel di balik es? Pada saat yang sama, Zhuowen akhirnya mengerti mengapa Zhongli Haoian dan Ye Qisheng terluka parah. Lagi pula, ada anjing laut di sini. Selama mereka berdua berhati-hati, mereka tidak akan diserang oleh makhluk itu. Mereka berdua mungkin tidak tahu bahwa ada anjing laut di sini. Mereka juga tidak tahu bahwa kegelapan di balik es itu adalah tubuh makhluk itu. Oleh karena itu, mereka tanpa sadar memasuki kegelapan dan diserang oleh makhluk itu. Saintes dan Moses dari suku Phoenix juga terkejut. Mereka melihat kegelapan di depan mereka dan semakin bingung. Mereka juga menggunakan indera ilahi mereka untuk memeriksa, tetapi selain kegelapan di balik es, tidak ada yang lain. Tidak ada binatang buas yang eksotis. Zhongli Haoian mencibir dan tidak melanjutkan penjelasannya. Sebaliknya, dia membentuk telapak tangan dan tiba-tiba meledakkannya. Telapak tangan yang dibentuk oleh cahaya putih langsung meledak di balik es. Kamu kamu kamu. Saat telapak tangan itu melesat ke dalam kegelapan, telapak tangan itu benar-benar membeku seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Kemudian, telapak tangan itu menghilang. Hah, kegelapan ini agak aneh. Mata saintes dari suku Phoenix cukup tajam. Dia segera melihat ada yang salah dengan kegelapan di balik es itu. Tatapan mata Musa juga sangat serius. Namun, para kultifator lain di belakang mereka masih bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah binatang buas yang menjaga pintu keluar itu tidak terlihat? Jiang Qisheng bertanya dengan bingung. Mata indah Yao Xiangjun juga dipenuhi dengan kebingungan. Mereka jelas tidak melihat kebenaran di balik es itu. Kegelapan itu adalah tubuh binatang buas yang disebutkan Zhongli Haoian dan yang lainnya. Zhuawan berbisik kepada mereka berdua. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun keduanya terkejut dan menatap kegelapan dengan tak percaya. Mereka benar-benar tidak menduga adanya kegelapan. Lebih tepatnya, saat mereka memasuki tempat ini, mereka mengabaikan kegelapan sejak awal. Mereka bahkan tidak memikirkannya. Seperti yang diharapkan dari saintes. Sepertinya kamu sudah melihatnya. Ye Qisheng berkata sambil tersenyum tipis. Mata indah saintes dari suku Phoenix tampak serius. Dia mengulurkan tangannya dan memainkan jari-jarinya yang ramping. Tiba-tiba, api yang mengerikan dan berkobar-kobar muncul di telapak tangannya. Api ini membentuk cincin yang berputar. Suara mendesing. 2980 Saat cincin api itu melesat ke dalam kegelapan, tiba-tiba ia meledak, membentuk gelombang api mengerikan yang mendatangkan malapetaka. Suhu yang mengerikan menyebar, menyebabkan banyak kultifator di sekitarnya tanpa sadar merasakan wajah mereka memerah. Pipi mereka mendidih saat mereka mundur. Pada saat yang sama, terdengar suara jeritan yang menggetarkan bumi dari kegelapan. Kemudian, kegelapan mulai berguncang hebat, kadang ke kiri dan kadang ke kanan. Suara mendesis itu menjadi makin keras seiring bergoyangnya kegelapan. Zuo Wen dapat mendengar kemarahan yang mengerikan dari raungan itu. Banyak orang di tim ras manusia dan alien juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka semua menatap kegelapan yang bergoyang, tahu bahwa itu tidak biasa. Tidak mungkin. Apakah kegelapan ini benar-benar binatang buas yang eksotis? Ini pertama kalinya aku melihat makhluk aneh seperti itu. Jiang Qisheng tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Jiang Qisheng bukan satu-satunya yang tercengang. Selain Zuo Wen, semua orang dalam tim tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka kegelapan ini benar-benar semacam makhluk. Bang, bang, bang. Masa kegelapan tiba-tiba menyerbu ke arah Saintes dan Zhongli Haoian dari suku Phoenix. Kecepatannya sangat cepat, tetapi ketika mencapai pilar es, penghalang tak terlihat tampak muncul. Masa kegelapan langsung menghantam penghalang tersebut. Dampak dahsyat itu menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah bumi akan terbelah. Masa kegelapan itu menghantam penghalang pilar es sambil meraung keras, suaranya penuh kekerasan dan kemarahan. Pada saat ini, kumpulan kegelapan akhirnya menampakkan wujud aslinya. Makhluk itu tampak seperti anjing pemburu besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tajam, dan matanya dipenuhi darah merah. Makhluk itu sangat besar, tingginya puluhan kaki, tetapi dikelilingi oleh gas hitam aneh. Gas hitam itu mungkin semacam kamuflase. Saat makhluk itu tidak bergerak, makhluk yang diselimuti gas hitam itu tidak ada bedanya dengan bayangan biasa. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan bisa membedakan antara makhluk itu dan bayangan. Saat itu, Ye Kidong dan Zhongli Hao yang tertipu oleh penyamaran makhluk ini. Mereka mengira itu hanya bayangan biasa, jadi mereka langsung pergi ke belakang pilar es. Akibatnya, mereka diserang oleh makhluk ini. Jika bukan karena kekuatan mereka, mereka akan tetap di sini bahkan jika mereka bereaksi tepat waktu. Heh, makhluk aneh sekali. Kemampuan kamuflasenya aneh sekali. Kalau bukan karena kalian berdua, aku tidak akan bisa melihat melalui kamuflasenya. Orang suci dari suku Phoenix juga memiliki beberapa ketakutan yang masih tersisa. Haha, wajar saja kalau gadis suci tidak bisa melihat penyamaran bajingan ini. Dulu, kita juga ditipu oleh bajingan ini dan harus membayar harga yang mahal. Kata Ye Kidong sambil tersenyum pahit. Selanjutnya, mari kita bergabung untuk menyerang. Binatang buas ini tidak sederhana. Nah, jika kita melawannya sendirian, tidak ada satupun dari kita yang akan menjadi lawannya. Kata Saintes bangsa Phoenix sambil melihat makhluk-makhluk gelap yang mengaum. Ya, kami akan mengatur tim manusia. Sedangkan untuk tim non-manusia, kalian bisa mengaturnya. Zhongli Haoyan mengangguk. Dia kembali ke tim manusia bersama Ye Kidong dan mulai merencanakan strategi selanjutnya. Di sisi lain, Saintes dan Moses dari suku Phoenix secara alami kembali ke suku mereka dan mulai secara metodis menugaskan tugas kepada yang lain. Semuanya, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah bekerja sama untuk mengalahkan binatang buas yang tersegel dalam segel ini. Namun, aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Kekuatan binatang buas ini sangat mengerikan. Bahkan jika Haoyan dan aku bergabung, kami tidak akan menjadi lawannya. Jadi, saat kita menyerang monster ini, kita harus menggunakan serangan jarak jauh di luar pilar S. Jangan mencoba melangkah ke pilar S. Kalau tidak, kalian pasti akan mati. Ingat ini. Tatapan mata Ye Kidong sangat serius. Ia mulai mengatur agar semua orang berdiri dengan rapi di satu sisi. Di sisi lain, Saintes dan Moses dari suku Phoenix mengatur agar tim non-manusia membentuk barisan. Semuanya, mulailah menyerang. Gunakan semua serangan jarak jauh yang bisa kalian gunakan. Begitu Zhongli Haoyan memberi perintah, semua orang di pihak umat manusia segera melancarkan serangan mereka sendiri. Dalam sekejap, serangan warna-warni melesat satu demi satu. Serangan itu seperti lampu neon yang menyilaukan yang jatuh ke dalam kegelapan di depan mereka. Bang-bang-bang. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Semua serangan ini mendarat di tubuh makhluk gelap itu. Mengaum. Makhluk gelap itu meraung marah dan mulai menyerang anjing laut di luar dengan sekuat tenaga. Seluruh area bergetar seperti gempa bumi yang mengerikan. Setelah pihak manusia melancarkan serangan mereka sendiri, pihak non-manusia juga siap menyerang. Mereka menggunakan semua serangan jarak jauh yang mereka bisa. Serangan dahsyat itu mendarat di tubuh makhluk gelap itu, menyebabkan percikan di tubuhnya menjadi lebih intens dan terkonsentrasi. Makhluk gelap itu meraung kesakitan saat ia berusaha keras menghantam segel di pilar S. Namun, usahanya sia-sia. Segel di pilar S itu awalnya ditujukan padanya. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang atau menghantam pilar S, hasil akhirnya tidak akan berubah. Serangan semua orang menjadi semakin ganas, seperti kembang api yang menyilaukan selama festival. Di sisi lain, makhluk gelap itu menyadari bahwa usahanya sia-sia. Ia mundur dan menghindari serangan yang datang. Sayangnya, serangan gabungan dari tim manusia dan non-manusia terlalu terkonsentrasi. Makhluk gelap itu hanya bisa menghindari sebagian kecil serangan. Sebagian besar serangan masih mengenai tubuhnya. Waktu terus berlalu, manusia dan non-manusia terus menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ketika energi dalam tubuh mereka habis, Ye Kidong dan Zhongli Haoyan akan mengeluarkan banyak kristal asal Dao Surgawi untuk digunakan semua orang. Makhluk gelap itu terus menghindar, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah kali ia menghindar semakin berkurang. Gerakannya menjadi lamban, dan darah merah ceri bahkan mengalir keluar dari tubuhnya. Melihat makhluk gelap itu dalam keadaan seperti itu, semua orang menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa makhluk gelap itu mulai terluka. Situasinya mungkin akan semakin buruk. Bagi mereka, itu tentu saja menjadi semakin menguntungkan. Semuanya, bekerjalah lebih keras. Binatang buas ini akan segera mati. Selama kita membunuh binatang buas ini, kita akan dapat meninggalkan dunia yang aneh ini. Teriak Ye Kidong. Begitu Ye Kidong mengatakan ini, semua orang menjadi bersemangat. Seolah-olah mereka semua telah disuntik dengan darah ayam, dan mereka semua melancarkan serangan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Pihak non-manusia juga sama. Mereka semua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mengaum. Makhluk gelap itu meraum ke langit, suaranya penuh dengan kebencian dan kengganan. Ia dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena segel itu, ia akan mampu menghancurkan makhluk-makhluk seperti semut itu hanya dengan lambayan tangannya. Namun sekarang, tempat itu telah disegel, dan hanya semut-semut ini yang dapat menghabiskannya sampai mati dengan segala macam serangan. Kematian ini sungguh terlalu menyedihkan. selamat menikmati. selamat menikmati.